Intro Oke halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gravitasi Hari ini kita akan belajar tentang gaya gravitasi Kita refresh dulu sebelumnya Semisal kita punya masa M1 Maka di titik yang sejauh R dari masa M1 tersebut Akan tercipta median gravitasi besarnya G Kali M1 per R kuadrat Jika kita letakkan masa M2 di titik tersebut Berarti M2 ini merasakan median gravitasi dong ya Yang besarnya G kali M1 per R kuadrat Nah masa yang ada di median gravitasi Masa yang merasakan median gravitasi Maka akan merasakan gaya gravitasi Jadi kalau masa ada di dalam median gravitasi Maka dia akan merasakan gaya gravitasi Yang besarnya adalah Masa tersebut dikali median gravitasinya Di sini median gravitasinya adalah G dikali M1 dibagi R kuadrat Jadi sampai sini kita bisa simpulkan Kalau ada dua masa M1 dan M2 terpisah sejauh R Maka mereka akan mengalami gaya Yang besarnya G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat R itu adalah jarak mereka berdua ya Arahnya selalu tarik menarik Jadi M2 akan tertarik ke sebelah sana M1 akan tertarik ke sebelah sana Untuk supaya kita familiar dengan formula ini Kita akan coba langsung mengerjakan soalnya ya Jadi ada sebuah masa M besar Ada masa lain juga M kecil Yang terpisah sejauh 4 kali 10 pangkat 6 meter Lalu kita punya juga masa yang bisa dipindah-pindah Namanya itu M0 Kita ditanya M0 itu harus diletakkan di mana Agar tidak merasakan gaya Jadi kita bisa memilih M0 itu diletakkan di sebelah sini Sebelah sini atau sebelah sini Jadi tetap satu garis gitu ya Tapi tepatnya di mana Supaya M0 itu tidak merasakan gaya Dengan perbandingan masanya yang kita ketahui M dibanding M0 dibanding M ini adalah 9 banding 3 banding 1 Pertama-tama Kita coba M0 kita taruh ujung kiri sini Maka M0 ini akan ditarik oleh M besar Akan ditarik ke kanan juga oleh M kecil Maka tidak mungkin 0 dong Karena kedua gayanya saling tarik ke kanan Kalau kita taruh M0 di sebelah kanan sini Maka M0 akan ditarik ke kiri oleh M kecil Ditarik ke kiri juga oleh M besar Maka tidak mungkin 0 juga Kalau kita taruh M0 di sebelah kanan Kalau kita taruh di tengah-tengah Maka akan ditarik ke kanan oleh M kecil Dan akan ditarik ke kiri oleh M besar Jadi ada kemungkinan 0 Karena gayanya satunya narik ke kanan Satunya narik ke kiri Oke jadi kita sudah dapat satu kesimpulan Bahwa M0 harus ditaruh di tengah Lalu kita tidak tahu kan posisi persisnya di mana Jadi kita misalkan saja M0 itu kita letakkan sejauh X Dari M besar Maka jarak M0 ke M adalah Jarak keseluruhan ini 4 kali 10 pangkat 6 Dikurangi X Oke M0 akan ditarik ke kanan oleh M kecil Kita namakan gaya itu F M kecil Lalu M0 akan ditarik ke kiri oleh M besar Kita namakan dengan F M besar Supaya M0 tidak merasakan gaya Maka F M kecil harus samarikan F M besar Gaya yang diberikan oleh M kecil Besarnya G kali M kali M0 Dibagi jaraknya kuadrat Gaya yang diberikan oleh M besar G kali M besar Kali M0 dikali jaraknya kuadrat Setelah itu kita ganti M0 ini Dalam M kecil Kalau kita lihat perbandingan ini M0 dibanding M kecil itu 3 banding 1 Sehingga kita bisa nyatakan M0 itu 3M Lalu M besar Kita bisa nyatakan juga dalam 9M kecil Kita lihat perbandingan ini M besar banding M kecil itu 9 banding 1 Kita bisa gantikan M besar itu dengan 9M kecil Di sini M0 nya juga kita ganti dengan 3M kecil Oke G nya bisa kita coret 3M bisa kita coret Lalu ini ada M Bisa kita coret juga Akan didapat persamaan seperti ini Lalu kita akarkan kedua ruas Kita dapatkan persamaan seperti ini Oke Lalu Kita kali silang Jadi X sama dengan 3 dikali ini Lalu kita dapatkan bahwa 4X itu sama dengan 12 kali 10 pangkat 6 Yang mengakibatkan X itu 3 kali 10 pangkat 6 meter Jadi M0 harus diletakkan 3 kali 10 pangkat 6 meter Di kanan Masa M besar Di titik itulah Si M0 ini tidak merasakan gaya Cukup singkat Ya Mungkin hal yang perlu diperhatikan di sini Gaya gravitasi adalah Vektor Jadi kalau kita punya Kita taruh M0 Di daerah yang ada masa M besar dan M kecil Maka ada 2 gaya yang bekerja di situ Si M0 ini akan ditarik oleh M besar Lalu si M0 juga akan ditarik oleh M kecil Karena gaya gravitasi ini adalah besaran vektor Maka gaya oleh M besar dan gaya oleh M kecil tadi Harus dijumlahkan secara vektor Kalau arah berlawanan dikurangi Kalau arahnya sama berarti ditambah Kalau siku-siku pakai pitagoras Dan seterusnya Ya Cukup sampai sini dulu Materi tentang gaya gravitasi Kita ketemu di materi berikutnya